Bandara, ada apa dengan bandara? Ya, satu kisah yang mudah-mudahan memberikan inspirasi kepada kita. Di sebuah ruang tunggu di eksekutif lounge, seorang ayah berusia 65 tahun duduk bersampingan dengan seorang pemuda. Lalu bertanya, adik mau ke Jogja? Iya pak, bapak mau ke Jogja juga? Iya, bapak kok sendiri gak ditemanin? Begitu ditanya tentang sendiri gak ditemanin, langsung ayah itu meneteskan air mata. Kenapa bapak menangis? Saya jadi teringat dengan istri saya. Saya jadi teringat dengan kedua anak saya. Anak saya yang pertama, dia pengusaha sukses, perusahaan parmasi di Amsterdam. Anak saya yang kedua, dia kuliah S2 di Amerika. Mereka orang-orang yang berhasil. Sekarang saya hidup dalam kesepian. Saya masih teringat kepada istri saya yang waktu sakit. Anak-anaknya waktu di Indonesia. Mereka sama sekali tidak peduli. Mereka tidak mau memperhatikan ibunya. Kadang-kadang tidak sabar ketika menyuapi makan. Kadang-kadang istri saya suka dibentang-bentang. Kadang-kadang saya sedih sekali. Malah waktu meninggal dunia. Anak saya yang pertama yang di Amsterdam. Konon orang bilang adalah anak yang berhasil. Konon dikatakan adalah anak yang sukses. Kata orang. Bapak selamat. Bapak memiliki anak. Orang yang hebat. Pengusaha parmasi di Amsterdam. Tapi sampai terjadi. Dia hanya bilang SMS. Maaf pak. Saya tidak bisa. Tidak bisa saya menengok. Tidak bisa saya bersihara. Tidak bisa saya ikut. Kepemakaman ibu. Karena saya harus bertemu dengan presiden direktur perusahaan saya. Karena saya harus rapat. Kemudian yang bungsu. Yang bungsu hanya bisa kirim WA. Kayaknya dia tidak bisa datang. Untuk mengadiri pemakaman ibu. Karena kesibukannya kuliah.